Halo selamat datang di Mancing Kripto, channel youtube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan proyek-proyek menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah sebesar 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber, link ada di deskripsi. Oke jadi hari ini kita lagi ngadain event baru dimana kita membahas proyek-proyek lama yang sempat nge-hype dulu apakah masih worth it untuk diinvest di 2022 ini gitu guys. Jadi di episode pertama ini kita akan membahas suatu proyek yang bernama Floki Inu. Jadi Floki Inu ini ada di dua jaringan ya guys, ada di Ethereum dan di Binance Smart Chain. Jadi pertama kali itu di Ethereum lalu dia ada juga di Binance Smart Chain guys. Jadi crosschain, ini tokennya udah lama dari bulan Juni 2021 guys. Jadi udah hampir setahun, ini website-nya ya guys, tokennya Floki Inu, ticker simbol Floki ya guys. Itu kalian bisa beli di Huobi bisa, di Gate.io, di Uniswap, kalau kalian main di Ethereum, ada di Elbank juga, Polo Inex, ada di Pancake Swap, kalau kalian main di Binance Smart Chain, dan lain-lain ya guys. Volume tertinggi itu nomor satu di Huobi guys. Nomor dua itu di Gate.io, ini Twitternya Floki Inu, real Floki Inu, dengan follower 332.000 follower guys. Dan kalau dilihat dari like, retweet, sama komennya, yang baru-baru ini cukup rame, jadi bisa diasumsi komunitas masih aktif guys, komunitas masih aktif dan solid guys. Lalu ini telegramnya, ada 48.039 member rame, dan di skornya ada sekitar 10.900 member. Jadi kita pertama akan membahas projectnya, apa itu Floki Inu. Buat kalian yang belum tahu, kita bisa sambil kilas balik, apa itu Floki Inu. Dan kedua, kita akan membahas apa aja yang menarik dari Floki Inu ini. Ketiga, kita akan bahas kekurangannya apa, keempat kita akan bahas keunggulannya apa, dan yang terakhir kita akan membahas apakah masih worth it untuk invest di Floki Inu ini. Gitu guys. Jadi yang pertama, Floki Inu. Floki Inu ini berasal dari tweetnya Elon Musk guys. Ini dia guys. Jadi pertama kali, Elon Musk itu nge-tweet, dia ingin memiliki Shiba Inu, anjing Shiba Inu, dan akan dinamakan Floki guys. Juni 25 tahun 2021. Lalu nggak lama, token ini muncul guys, Floki Inu. Jadi nama Floki ini sendiri, itu berasal dari karakter di series Vikings guys, Floki. Makanya logonya, itu kayak gini guys. Ada ini, eye shadow-nya ya guys. Inspirasi dari karakter Viking, yang namanya Floki. Jadi itu pertama kali Elon Musk nge-tweet tanggal 25 Juni 2021, lalu Elon Musk juga nge-tweet lagi, kalau dia udah beli anjingnya, udah adopsi anjingnya, Floki telah datang. Ini 13 September 2021. Jadi berasal dari tweetnya Elon ya guys awalnya. Jadi Floki Inu ini adalah project MemeCoin dengan utility guys. MemeCoin dengan utility. Utility-nya apa aja? Utility-nya itu ada ini guys. Ada keempat ini. Pertama, mereka akan membuat gameplay to earn yang bernama Floki Valhalla guys. Tetapi masih prototype ya guys, masih prototype. Dan kedua itu, mereka akan membuat namanya Floki Places. Ini toko ya guys, toko marketplace gitu. Dan ketiga, mereka akan membuat Floki University. Jadi dimana ini adalah platform edukasi untuk mengedukasi orang-orang seputar crypto dan Floki Inu ini guys. Dan yang terakhir itu ada DeFi-nya. Jadi Floki Inu ini menganut prinsip tiga pilar guys. Tiga pilar. Yang pertama itu meme, meme culture ya guys. Yang kedua itu utility. Dan yang ketiga itu charity guys. Jadi banyak aspek charity-nya yang telah dilakukan oleh Floki Inu ini guys. Nanti kita akan bahas. Yang menarik di sini timnya, timnya ngedox. Timnya ngedox guys. Ada tujuh orang di sini. Dan partner-partnernya udah banyak nih guys. Ada klop-klop bola juga di sini. Influencer juga. Exchange. Udah audit sertik juga. Mereka udah audit sertik dua kali guys. Dua kali ya guys. Dua kali audit. Yang pertama itu bulan 11, 2021. Yang kedua itu bulan 1, 2022 guys. Jadi udah dua kali audit dan skornya lumayan ya guys. Overall ya di sertik. Kita bahas ke white paper guys. Jadi ekosistemnya Floki Inu ini menganut itu guys. Ada game, ada marketplace, ada DeFi, dan ada platform edukasi guys. Sama ada satu lagi nih mystery project. Kita masih belum tau nih apa mystery project. Nah kita bahas ke gamenya. Game play to earn yang bernama Valhalla ini. Jadi di game Valhalla ini, itu sistem play to earnnya nanti akan ada sistem gardening. Gardening maksudnya cocok tanam guys. In-game karakter. Ada in-game karakter yang bernama Vera guys. Nah dan ada in-game ship system. Ada yang bisa naik-naik kapal gitu guys. Mungkin menganut sistem ini, Viking ya guys. Karena namanya ini Valhalla ya guys. Sesuai dengan temanya. Oke jadi Valhalla ini, game Valhalla itu dibuat oleh 11 orang. 11 orang yang dipimpin oleh Mr. Brown Whale dan Jackie Sue. Jadi dipimpin oleh Mr. Brown Whale dan Jackie Sue. Kalau gamenya seperti apa? Ini saya kasih lihat nih seperti ini guys. Ini gamenya. Jadi ini mungkin Vera-nya ya guys. Karakter Vera-nya ini. Kayak binatang mistik gitu ya. Mistik. Jadi kayak RPG gitu guys. Kayak turn-based RPG. Kayak aksi gitu guys. Tetapi dengan grafik yang bagus. Juga ada elemen taktiknya juga. Kalau dilihat dari gamenya ini cukup menarik ya guys. Cukup serius lah. Cukup, apa namanya cukup bagus lah gamenya. Oke sekarang kita akan bahas gimana caranya kita ikut ke alpha test-nya. Jadi untuk ikut alpha test-nya, kalian harus daftar di sini guys. Ada form-nya. Lalu kalian yang bisa daftar itu, kalian harus punya NFT guys. NFT, block guitar, atau NFT game stone guys. Game stone NFT. Oke. Jadi NFT block guitar itu ini guys. Ini block guitar NFT. Ya. Kayak gini ya guys gambarnya ya. Ini harga paling murahnya itu, floral price-nya itu 0,03 Ethereum guys. 0,03 Ethereum itu berarti sekitar 1,3 juta guys. Untuk beli NFT block guitar tadi. Lalu untuk game stone-nya. Game stone-nya itu ada rank-nya ya guys. Ada rank-nya. Yang pertama itu bronze tier, kedua itu silver tier, ketiga itu diamond tier, dan yang terakhir itu ada ruby tier yang paling mahal guys. Jadi yang paling murah nih, yang paling murah bronze tier itu 0,019 Ethereum guys. Jadi kayak gini guys bentuknya. Kayak gini. 0,019 Ethereum itu berapa? 0,019 Ethereum itu 827 ribu guys. Harga yang paling murah. Untuk yang bronze ya guys. Jadi untuk yang silver itu 0,028 Ethereum. Yang silver 0,028 itu berarti sekitar 1,2 juta guys. Nah manfaatnya punya game stone itu apa? Jadi manfaatnya punya game stone. Game stone-nya floki ini. Jadi ada ini. Kalau kalian punya NFT game stone-nya, itu nanti akan tidak ada biaya guys. Ketika menggunakan produk-produk floki. Jadi forever free katanya. Free access ke floki university courses. Nah ke kelas-kelas floki university nanti, kalau kalian punya NFT game stone, akan gratis guys. Lalu ada kelebihannya juga buat dipakai di Metaverse Valhalla gitu guys. Lalu ini guys, nanti mereka juga akan launching namanya floki debit card. Jadi kalian dapet prioritas lah untuk mendapatkan debit card yang pertama-tama guys. Kalau punya NFT game stone. Nah kalau kalian yang punya yang paling mahal nih, yang ruby. Itu kalian sama, dapet mau keuntungan yang tadi. Nah keuntungan yang berikutnya itu dapet airdrop guys. Token-token yang akan datang di dalam ekosistem floki. Nah ini dia guys. Token-token yang akan datang ini token apa? Kenapa mereka mau bikin token lagi? Bisa jadi mereka akan membuat token lagi khusus untuk game-nya guys. Untuk play to earn-nya guys. Mungkin untuk reward-nya. Kayak aksi itu ada aksi AXS sama SLP ya. Mungkin mereka akan bikin SLP-nya guys. Untuk in-game-nya. Token in-game-nya. Mungkin ya guys, asumsi ya. Jadi itu dari aspek game-nya. Lalu disini saya mau bahas floki university-nya guys. Jadi floki university-nya itu dikepalai oleh ini guys. Dr. Amanda Kaffner. Mereka akan membuat kelas-kelas gitu guys. Seputar crypto. Agar orang-orang yang awam, yang tidak mengetahui crypto. Bisa mendapatkan ilmu guys. Disini. Jadi itu. Lalu disini ada DeFi-nya juga. DeFi. Dan disini ada marketplace-nya guys. Mereka akan membuat marketplace-nya. Nah, saya akan bahas disini tokenomics-nya ya guys. Jadi tokenomics-nya. Mereka ada tax 3% guys. Di Binance Smart Chain maupun di Ethereum. Ada 3% tax. Yang larinya itu ke marketing plus ke development guys. Jadi itu project floki inu. Jadi kalau lihat dari chart-nya. Kita lihat chart-nya ya guys. Setelah chart-nya mereka sempat rally banget. Tinggi banget ya guys. Lalu jeblok. Sekarang lagi sideways di bawah guys. Sideways di bawah. Ini kalau kalian masuk di ATH. Itu RP4 ya. 4 rupiah. 4,5 lah. 5,5 rupiah. Sekarang turun ke 0,44 guys. Jadi kurang lebih. Kalau kalian masukin 100 ribu. Tinggal 10 ribu nih guys. Ini dari chart cukup ini ya guys. Cukup memprihatinkan. Apakah floki inu bisa naik lagi? Ataukah floki inu emang udah selesai masanya guys? Nah kita akan bahas ya guys. Jadi ini fase yang menurut saya. Fase project lagi diuji guys. Project lagi diuji. Jadi itu semua bergantung kepada developer. Komunitas. Dan hype, momentum, dan lain-lain itu. Mempengaruhi juga ya guys. Jadi developernya. Apakah nanti mereka terus nge-develop. Janji-janji mereka itu guys. Jadiin game Valhalla-nya. Jadiin vloggy university-nya guys. Dan terus melakukan charity. Terus melakukan marketing. Itu devnya juga diperhatikan tuh. Lagi diuji lah devnya. Dan komunitasnya juga lagi diuji. Apakah mereka tetap solid. Semangat, nge-shield. Kompak gitu. Tetap rame di telegram, di discord. Tetap rame di twitter. Itu komunitas juga lagi diuji guys. Jadi ini kesabarannya lagi diuji. Apakah bisa naik lagi atau tidak. Sama bergantung kepada developer. Dan komunitas. Dan momentum. Dan hype. Nah itu guys. Kalau hal yang menarik. Menurut saya disini. Di vloggy ini ini. Ini guys. Jadi mereka itu kan juga pernah kerjasama. Sama adeknya Elon Musk guys. Kimbal Musk. Jadi vloggy ini. Ngasih uang. Ke ini guys. Million Garden Movement. Uangnya itu hasil dari penjualan NFT ya guys. Jadi NFT-nya itu. Itu ada 10 ribu supply. Itu uangnya yang dikolek itu sekitar 1,4 juta USD guys. Lalu mereka donasi nih. Foundation-nya milik Kimbal Musk. Yang bernama Million Garden. Apa namanya. Chariting-nya benar-benar dilakuin guys. Dan hal menarik kedua. Itu disini guys. Nah. Jadi vloggy ini. Ini juga membuat sekolah di Nigeria guys. Nah ini. Lagi ngebangun nih. Lagi ngebangun sekolah di Nigeria. Lagi ngebangun sekolah di Nigeria. Itu Februari 18 guys. Dan ada tweet-nya juga disini guys. Nih. Benar-benar serius lah. Mereka untuk charity ya guys. Ini saya suka. Project yang ada charity-nya gitu guys. Nggak melulu-melulu kapitalisme gitu. Uang buat profit diri sendiri gitu. Gitu guys. Tapi belum ada informasi lagi. Project sekolahnya ini udah sampai mana. Apakah udah selesai atau belum. Kita belum tahu ya guys. Jadi hal yang menarik disitu. Kekurangannya apa dari project Vloggy ini. Kalau menurut saya sih kekurangannya ya ini guys. Di chart-nya. Ini minus jauh banget ya guys. Dari atas nih. Ke bawah. Ini apa ya. Menjatuhin mental holder. Apakah bisa naik lagi atau tidak gitu guys. Itu yang jadi tantangan lah. Untuk Vloggy ini. Kalau kekurangan kedua. Yang saya lihat ya. Kalau di white paper. Ini belum dijelasin nih guys. Untuk sistem game. Valhalla NFT metaverse gamenya ini. Mereka akan seperti apa gitu. Play to earnnya seperti apa. Belum dijelasin. Apakah nanti token reward dan token gamenya itu sama. Token Vloggy ini guys. Nah itu yang menjadi kekurangan menurut saya guys. Akan berbahaya untuk chart nanti. Kalau emang mereka akan pakai token Vloggy sebagai token game. Dan token reward gitu guys. Jadi takutnya nanti banyak player masuk ke sini kan. Lalu nanti banyak game. Banyak player cuan dari game ini. Akhirnya jual 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 jual. Tapi beralih ke gameplay to earn guys. Mereka dilema. Mau menyenengin holder. Atau mau menyenengin player gitu guys. Kalau mau menyenengin holder. Ya chart dibikin bagus guys. Ngepump. 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 Nge-seal. Nge-seal. Kalau menyenengin player. Ya reward di dalam gamenya harus tinggi guys. Balik modal cepat. Habis itu untung. Gamenya juga seru. Gitu guys. Kalau menurut saya. Lebih baik nih. Untuk Floki Inu. Nanti bikin token kedua guys. Khusus untuk gamenya guys. Tetapi untuk beli aset dalam gamenya. Beli NFT-nya. Tetap pakai token Floki. Gitu guys. Jadi Floki ngepump. Ntar untuk in-game activities. Pakai token kedua guys. Itu kalau dari saya sih guys. Itu. Kelebihan dari project Floki Inu ini. Apa? Komunitasnya guys. Yang pertama itu komunitasnya. Masih aktif. Masih aktif. Ini juga baru diliput sama BFC Daily guys. Most Traded Meme Coin. Guys. Nomor 1 dia. Floki nomor 1. Komunitasnya masih aktif. Udah gitu. Apa namanya. Kedua itu keunggulannya. Projectnya masih jalan guys. Masih banyak lah. Roadmap-roadmapnya yang akan dilakukan gitu guys. Seperti game Floki Valhalla ini guys. Floki Valhalla ini kan belum launching nih. Masih prototype nih. Ntar masih akan launching. Masih bakal ada listing di exchange besar gitu. Masih banyak lah katalis-katalisnya guys. Nah kita ke bagian yang terakhir. Apakah worth it untuk masuk ke token Floki Inu ini? Nah kalau dilihat dari chart ya. Dia gini-gini aja guys. Kurang lebih ya gini-gini aja guys. Lagi sideways. Lagi sideways. Cenderung ngedam lah. Kalau dilihat dari 3 bulan ya guys. Cenderung ngedam dan sideways guys. Dan secara market cap dia termasuk tinggi guys. Untuk Meme Coin ya guys. Untuk Meme Coin. Nah coba kita lihat ya. Nah ini secara market cap sekarang udah di 204 juta market cap. Untuk Meme Coin ini termasuk tinggi ya guys. Jadi mungkin kalau pun nge-pump. Ya bisa ke 1 billion bisa sih. Ke 1 billion bisa. Masih ada sekitar 5x. Masih ada sekitar 5x ke 1 billion ya guys. Atau ke level Shiba Inu juga masih bisa lebih banyak lagi tuh. Ke level Shiba Inu. Itu kalau bisa ke level Shiba Inu guys. Balik lagi. Masih panjang lah perjalanannya. Floki Inu ini untuk sampai ke level Shiba Inu guys. Mereka harus bener-bener ngebuktiin proyeknya proyek yang kuat gitu. Developernya gak kemana-mana. Terus kerja gitu. Terus ngebangun proyeknya lebih bagus lagi. Dan komunitasnya juga harus solid gitu guys. Ngedukung Floki Inu ini guys. Karena Shiba Inu ini kan komunitasnya bagus banget ya guys. Solid banget gitu. Dan Shiba Inu juga udah listing di exchange banyak gitu guys. Masyarakat mainstream yang main crypto itu bisa gampang belinya. Kalau Floki Inu kan masih susah guys. Paling gampang itu ya ke ini guys. Ke Get.io gitu. Ke Maxi. Ke OBI. Kan masih banyak gitu yang kurang ngerti lah. Beli di Uniswap gimana. Beli di Pancake Swap gimana. Gitu guys. Jadi kalau mungkin listing di Binance gitu. Atau listing di Coinbase. Di Robinhood itu mungkin bakal nge-pump guys. Mungkin ya guys. Jadi itu. Menurut saya sih secara roadmap masih panjang ya. Perjalanannya masih panjang. Tetapi sekarang lagi di fase diuji guys. Cenderung downtrend guys. Fase diuji cenderung downtrend. Ini balik lagi. Gimana ke developer gimana. Proyeknya gimana. Komunitasnya gimana gitu. Apakah bisa kuat gitu. Apalagi di market yang kurang bagus. Seperti saat ini guys. Apakah bisa survive ke bullrun yang berikutnya guys. Apakah bisa survive di ke bear market yang berikutnya guys. Itu dia guys. Kalau masih bisa survive. Itu ya. Ada chance untuk nge-pump tinggi. Sampai ke level Shiba Inu. Mungkin aja bisa. Kita gak tau ya. Namanya crypto kan. Tiba-tiba. Membuat kejutan-kejutan gitu. Jadi itu review dari Mancing Crypto. Mengenai Vlogki Inu. Buat kalian yang suka dengan video Mancing Crypto. Jangan lupa buat di like. Dan di subscribe. Buat kalian yang kurang suka dengan video Mancing Crypto. Juga boleh di dislike juga. Terserah aja. Kita juga akan nge-review. Proyek-proyek lama. Yang bagus ya guys. Nanti di video berikutnya. Mungkin saya akan review Baby Doge. Mungkin Safe Moon. Atau mungkin Yushi. Dan lain-lain nih guys. Oke see you di episode berikutnya.